Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Andai PT. Hutama Karya, Persero atau HK mengumumkan dua ruas yang menjadi bagian dari jaringan jalan tol Trans Sumatera, JTTS, mulai beroperasi, Jumat, tanggal 10 November tahun 2023 Kedua ruas tol tersebut adalah tol Indrapura kisaran Seksi 1 yakni Indrapura 50 dan jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 2 Tebing Tinggi Junction Indrapura sepanjang 28,5 km Pengoperasian kedua ruas tersebut dilakukan setelah terbitnya keputusan Menteri, Capman, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, nomor 1401, KPTSM, 2023 Tentang penetapan pengoperasian jalan tol Indrapura, kisaran Seksi Indrapura, 50 Kemudian, Capman PUPR nomor 1518, KPTSM, 2023 tanggal 25 Oktober tahun 2023 Tentang penetapan pengoperasian jalan tol Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat Seksi 1 Tebing Tinggi, Junction Indrapura dan Seksi 2 Segmen Junction Indrapura, Simpang Susun Indrapura Pembangunan jalan tol Indrapura, kisaran terbagi dalam dua seksi, yakni Seksi 1 sepanjang 15,60 km yang menghubungkan Indrapura, 50 Sementara Seksi 2 sepanjang 32,15 km menghubungkan 50 kisaran Untuk progres konstruksi Seksi 1 saat ini telah rampung yang sudah diterbitkannya sertifikat laik operasi atau SLO setelah dilakukan uji laik fungsi Dan sudah bisa dioperasikan oleh masyarakat umum tepatnya di tanggal 10 November tahun 2023 kemarin Untuk tarifnya sendiri dan sejak dimulai fungsinalkan untuk umum hingga hari ini Kamis tanggal 16 November tahun 2023 tarif masih 0 rupiah atau gratis Sementara Seksi 2 sepanjang 32,15 km menghubungkan 50 kisaran Masih dalam tahap konstruksi sebesar 83,99% Diharapkan untuk get tol kisaran sendiri agar secepatnya bisa beroperasi di libur Nataru mendatang Selain jalan tol Indrapura 50, Seksi Tebing Tinggi Indrapura sepanjang 28 km juga mulai beroperasi Pengoperasian kedua Seksi Jalan Tol yang merupakan rangkaian Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS ini Juga ditandai dengan pembukaan gerbang tol GT50 Dulu makan waktu 1,5 hingga 2 jam Namun, dengan hadirnya tol ini, perjalanan bisa ditempuh hanya 15 menit saja Jalan Tol ini dibangun dengan nilai investasi sebesar 6,05 triliun rupiah dan dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT, PT Hutama Karya Persero Infrastruktur di Sumatera Utara tersebut menghubungkan Kabupaten Batubara di sisi utara dan Kabupaten Asahan di sisi selatan Selain itu, jalan tol ini akan menghubungkan beberapa jalan tol lainnya seperti Jalan Tol Medan, Kuala Namu, Tebing Tinggi, dan Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapan Jalan Tol Indrapura, kisaran nantinya akan menghubungkan sentra produksi peningkatan perekonomian bagi masyarakat pada wilayah yang terkoneksi Khususnya dari daerah wilayah Medan menuju kisaran dan sekitarnya dengan mempercepat waktu tempuh yang biasanya sekitar 4 jam menjadi 2 jam saja Infrastruktur ini diharapkan bisa membuka peluang usaha baru bagi masyarakat di sekitarnya Selain itu, kehadiran jalan tol tersebut juga diharapkan dapat mempermudah akses ke berbagai destinasi wisata yang ada di Sumatera Utara dan sekitarnya Karena akan terhubung dengan ruas Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat yang mempermudah akses wisatawan Khususnya dari kota Medan menuju destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP, Danau Toba dan Pelabuhan Kuala Tanjung Tarif tol gratis ini akan terus berlanjut sampai hari-hari berikutnya sampai dengan ditetapkannya keputusan menteri atau capman Mudah-mudahan tarif tol gratis ini berlanjut sampai dengan libur hari Natal dan tahun baru mendatang Ini menjadi harapan semua masyarakat terutama pengguna jalan tol Tebing Tinggi, Indrapura, Kuala Tanjung, 50 dan tol Kisaran Untuk gate tol Dolok Merawan, Sinasak dan Parapat sampai dengan saat perlintasan tes drive di hari Minggu tanggal 12 November tahun 2023 Masih belum dibuka, masih disusun dengan road barrier atau pembatas jalan Namun pengerjaannya sendiri sudah selesai, sampai menunggu untuk uji laik beroperasi oleh tim PUPR Kita semua berharap mudah-mudahan di hari libur Natal bulan 12 nanti dan tahun baru 2024 atau Nataru, gate tol Sinasak sudah bisa beroperasi Karena kehadiran tol ini benar-benar sangat dinanti oleh masyarakat, khususnya yang menuju kawasan destinasi super prioritas Danau Toba Karena bila tol Sinasak ini sudah beroperasi, maka jarak tempuh menuju kawasan destinasi wisata Danau Toba akan menjadi lebih cepat Sampai dengan saat ini, ruas tol yang sudah beroperasi hanya dengan sampai gate tol 50, sementara untuk gate tol Kisaran belum beroperasi dan masih di blok Terima kasih telah menonton Terus pantau channel kita agar tak ketinggalan berita-berita terupdate tentang tol Trans Sumatera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton